Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang Naiknya tarif dasar listrik per KWH-nya untuk pengguna yang di atas 3000 V Tentu saja ini sangat berpengaruh sekali ya, untuk pengeluaran bulanan ya Karena ketika per KWH-nya naik, terus penggunaan kita konstan segitu Sehingga pada akhirnya tagihannya akan meningkat Jadi, kita diberikan belihan yaitu mengepisiensikan Jadi ketika kita tidak menggunakan perangkat tersebut, kita bisa mematikannya Lalu kita bisa juga mengurangi penggunaan lampu maupun peningin ruangan Jadi kita bisa mengubah ventilasi di rumah kita maupun supaya akar cahaya itu bisa masuk Diharapkan nanti penggunaan listrik bisa dikurangi Atau kita bisa menurunkan daya yang dari di atas 3000 V Sampai ke daya yang di bawahnya Jadi ketika kita ingin menentukan apakah kita perlu turun daya atau mengepisiensikan Kita perlu menghitung peralatan apa saja yang kita gunakan dalam satu waktu Yaitu apakah kita menggunakan lampu, kipas angin, televisi, pompa air, kulkas, mesin cuci, dan setrika Kita perlu juga untuk mengolongkan apakah alat tersebut termasuk beban induktif atau tidak Jadi beban induksi ini ketika kita gunakan dayanya itu akan lebih tinggi dibandingkan peralatan yang lainnya Contohnya seperti pompa air, mixer, dan yang lainnya yang menggunakan penggerak motor listrik Jadi disini kan tertulis sekitar 100 Watt Jadi bebannya itu kadang naik turun Ketika pompa air itu nyala untuk mendorong air Listrik yang digunakan itu lebih tinggi Wattnya Jadi kita perlu kelompokkan Untuk nanti kita bisa gunakan secara pergantian Jadi antara ketika kita menggunakan pompa air untuk mengisi tandon air Kita bisa mematikan alat yang lainnya seperti televisi dan yang lain-lainnya Jadi ini merupakan golongan daya listrik PLN Jadi itu dipengaruhi perbedaannya ada di pembatas dayanya yang bernama MCB Jadi untuk daya yang 250 V Ampere itu MCB-nya sekitar 1,2 Ampere MCB itu seperti ini Ini meter listriknya untuk menghitung penggunaannya Ini untuk pembatas dayanya Jadi ini sudah dikalkulasikan juga nanti Trafo yang digunakan ya Jadi satu trafo besar itu bisa digunakan berapa MCB kecil-kecil ini Jadi ini ada yang 250 V Ampere menggunakan MCB 1,2 Ampere Jadi penghitungannya 250 V ini dari 220 V dikali 1,2 Ampere Namun nanti saya akan jelaskan apakah daya 250 V Ampere ini bisa benar-benar kita gunakan untuk alat listrik yang sekitar 250 W atau enggak Nanti saya akan jelaskan Jadi ada juga daya yang 450 V Ampere dengan MCB 2 Ampere Untuk yang 900 V Ampere sekitar 4 Ampere-an MCB-nya Dan yang 1300 sekitar 6 Ampere Dan yang 2200 sekitar 10 Ampere Jadi ketika kita akan turun daya dari yang 3500 ke 2200 V Ampere Tinggal diganti MCB-nya Apabila kita ingin tambah daya Tentu saja nanti dari pihak PLN akan mengkalkulasi apakah kapasitas dari trafo itu mencukupi atau tidak Atau kita perlu membeli trafo sendiri Terutama untuk daya yang tinggi ya Seperti ini Ini untuk kapasitas industri ya Untuk sebuah pabrik itu diperlukan trafo sendiri Trafo itu untuk menurunkan daya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah Menurunkan voltase Dan ini yang saya bahas tadi Jadi suatu rumah dengan listrik 450 V Ampere tidak selalu bisa mendapat daya aktif maksimal sebesar 450 Watt Karena adanya faktor daya atau cost P yang perlu diperhitungkan Jadi ini perbedaannya apa antara 400 V Ampere dengan 450 Watt 450 V Ampere ini yang kita Daya yang kita gunakan Yang kita berlangganan ya Berapa V Ampere Dan untuk Watt itu Ini alat listrik yang kita gunakan itu berapa Watt Jadi nanti kita hitung di akhir Jadi disini satuan listrik Watt adalah besaran daya aktif yang digunakan pada peralatan listrikan Dan sering disebut sebagai daya aktif Dan satuan listrik V Ampere adalah besaran nominal daya seperti kalian dengan tegangan dan arus sering disebut juga dengan daya semu Dan ini faktor dayanya itu Jadi dikalikan nanti ya Dan untuk rata-ratanya sekitar 0,8 Jadi daya aktif Wattnya ini Kita berlangganan yang 400 V Ampere Yang ini ya 450 V Ampere Dengan MCP 2 Ampere MCP yang ini Jadi kita tuh hanya bisa menggunakan sekitar 360 Watt Berarti tinggal saja kita hitung peralatan apa saja yang sekitar 360 Watt Berarti kita bisa menyalakan sebuah televisi Dan pompa air Ditambah dengan kipas angin Secara bersamaan Itu sekitar 360 Watt Apabila kita menggunakan lebih dari itu Wattnya tentu saja MCP nya akan turun ya Pembatas dayanya Ini akan ke kiri Mati Jadi kita perlu meningkatkan Menaikkan daya listriknya Tambah daya istilahnya Dan itu saja yang ingin saya sampaikan Jadi apabila Anda mengurangkan sekitar 900 V Ampere ya tinggal dihitung saja dikali 0,8 Itu merupakan besaran Watt yang bisa kita gunakan Kalau kita kalkulasikan peralatan apa saja yang ingin kita gunakan Dan itu bisa menentukan apakah kita tetap menggunakan perlangganan dengan daya yang sekarang atau kita perlu turun daya Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana cara menentukan kebutuhan kita tentang daya listrik di rumah Apabila ada yang tanyakan atau diskusikan silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari saya Apabila suka dengan video kali ini silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh